Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semuanya Endra selamat baik ya Mari kita simak informasi sebagai berikut Jelang penghapusan di tahun 2023 Guru Honorer yang tidak terdaftar DAPODIK Diharuskan bersiap untuk ini Baik kembali lagi di channel Teguistory Kali ini kita akan memberikan info update seputar Guru Honorer Informasi ini kami kutip dari laman soloraya.com Informasinya yaitu Jelang penghapusan di tahun 2023 Guru Honorer yang tidak terdaftar DAPODIK Diharuskan bersiap untuk ini Simak baik-baik Berita soloraya.com Di tengah merabaknya pemberitaan mengenai Rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah Sejumlah Guru Honorer terutama yang tidak terdaftar DAPODIK Menantikan peluang untuk kesejahteraan jenjang karirnya Terlebih lagi Guru Honorer yang telah cukup lama Mengabdikan diri pada sekolah Akan tetapi masih juga belum bisa terdaftar pada DAPODIK Jelang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 Kemdikbud memberikan peluang pada Guru Honorer Yang tidak terdaftar pada DAPODIK Untuk mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022 Dikutip berita soloraya.com Melalui Youtube calon guru Kanjeng Maria Dingawi Kemdikbud telah membuka pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Dan hingga saat ini Kegiatan PPG Prajabatan Gelombang 1 masih berlangsung Kemdikbud akan kembali membuka PPG Prajabatan Gelombang 1 Yang diperuntukkan Guru Honorer Yang tidak terdaftar pada DAPODIK Oleh karenanya Guru Honorer yang tidak terdaftar pada DAPODIK Harus bersiap untuk hal tersebut Terutama pada saat pendaftaran dibuka Prajabatan atau PPG ini Gelombang 2 merupakan salah satu model PPG Prajabatan Model baru yang diselenggarakan oleh Kemdikbud Oleh karena itu pada pelaksanaan PPG Prajabatan Gelombang 2 Guru Honorer yang tidak terdaftar DAPODIK Baik negeri maupun swasta yang TMT-nya berada pada tahun 2020 Hingga 2022 dapat mengikutinya Hal tersebut sebagaimana timeline yang dipaparkan oleh Kemdikbud Ristek Tertulis bahwa PPG Prajabatan diperuntukkan untuk guru yang TMT-nya berada pada tahun 2020-2022 Kabar akan segera dibukanya PPG Prajabatan Gelombang 2 disampaikan pada Instagram at PPG Kemdikbud Sahabat PPG sudah siapkah Anda untuk bergabung dalam transformasi pendidikan Untuk kesejahteraan guru, perataan pendidikan, membentuk pelajar Pancasila, dan menjadi guru-guru profesional Persiapkan diri Anda bersama PPG Prajabatan Tahap 2 Tahun 2022 Tulis akun Instagram at PPG Kemdikbud pada 5 Agustus 2022 Dalam akun Instagram tersebut, Kemdikbud memberikan sinyal akan dibukanya program PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2022 Akan tetapi hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai tanggal pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2022 Dengan mengikuti PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2022, guru honorer yang tidak terdaftar dapodik memiliki sejumlah keuntungan guna kesejahteraan capaian karirnya pada dunia pendidikan Apa saja keuntungan mengikuti PPG Prajabatan 2022 di Gelombang 2 nanti? Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama, dapat ditugaskan mengajar di satuan pendidikan manapun yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud selama 2 tahun setelah penetapan penugasan diberikan Dua, kemudian pada jenjang karir PPG Prajabatan dimaksudkan untuk mengisi formasi guru yang telah pensiun mulai tahun 2022 Tiga, langsung tersertifikasi sebagai pendidik Empat, dapat mengikuti seleksi ASN P3K maupun CPNS Dan jika lulus dapat memilih jalur karir apakah sebagai guru atau kepemimpinan sekolah Lima, dapat memulai sebagai guru ASN P3K dan mengisi level guru pertama Sebagai tambahan informasi bahwa pada tahun 2022 jumlah kekurangan guru atas adanya guru yang telah pensiun sejumlah atau berjumlah 1.167.802 Sedangkan pada tahun 2023 mendatang, yaitu sebanyak lebih dari 1.200.000 guru Dan pada tahun 2024 nanti kekurangan guru sejumlah lebih dari 1.300.000 guru Nah ini sangat dibutuhkan sekali ya untuk tenaga guru Karena memang untuk sekarang banyak ya guru pensiun Jadi memang perlu dibutuhkan guru segera Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat Jadikan sebagai bahan referensi Terima kasih, see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati